Bab 3701-3705 Mendengar ini, suanyin mencibir dan berkata, Saya benar-benar tidak mau. Apa yang Anda pikirkan sangat teliti. Pada saat ini, suanyin mencibir, dan dua pisau cincin muncul di tangannya. Pegang pisau cincin erat-erat dengan kedua tangan dan saling berdekatan. Cincin pisaunya membuat bel yang menyenangkan saat ini. Namun, di atas pedangnya, ada roh jahat yang mengerikan. Pada saat yang sama, empat orang lainnya juga mempersembahkan prajurit dewas satu demi satu, menatap Muyun dan menatap dengan iri. Pada saat ini, Muyun memandang kelima orang itu dan tampak tenang. Namun, di bawah batu, di atas tanah, sesosok tubuh mungil bagaikan petani yang rajin. Pada saat ini, kumpulkan semua ramuan. Titik, boom, di atas, suara gemuruh tiba-tiba terdengar pada saat itu. Suanyin mengayunkan pedang gandanya dan langsung menebasnya saat itu. Sepuluh ribu yuan ke surga. Muyun, pada saat ini, langsung mengambil telapak tangan. Cetakan telapak tangan besar itu hancur dan bertabrakan dengan bilahnya. Untuk sesaat, tempat itu penuh dengan api dan membuat orang terpesona. Pada saat ini, mata Muyun dingin. Bilahnya membelah cetakan telapak tangan secara langsung pada saat ini. Tuan dunia, enam produk. Suanyin memandang Muyun dan tampak terkejut. Muyun sebenarnya adalah enam produk pemimpin dunia. Namun, daya ledak enam produk Tuhan sama dengan delapan produk Tuhan. Pantas saja kamu begitu percaya diri untuk merampok harta suci. Kamu memiliki kekuatan ledakan 10 miliar Juni. Kamu lebih kuat dari delapan produk utama dunia pada umumnya. Mendengar ini, Muyun tersenyum dan berkata, kamu juga sangat kuat. Kekuatan ledakan pisau Suanyin setidaknya mendekati 40 miliar Juni. Ini bukan tingkat yang dapat dicapai oleh delapan produk utama untuk pertama kalinya. Pada saat ini, seluruh tubuh Muyun sedang mengumpulkan kekuatan dan momentum teror meningkat pada saat ini. Satu pukulan, lurus ke bawah. Boom! Gaya tinju yang sengit meraung pada saat ini. Tinju buitian 10 ribu yuan lebih mendominasi dan kejam daripada kekuatan telapak tangan. Kekuatan tinju dilepaskan, dan aura mengerikan menyelimuti sekeliling. Pada saat ini, Suanyin tidak takut. Dia langsung meninju dan meledak pada saat ini. Kemudian pisau ganda miliknya dipotong lurus. Boom! Kedua tinju saling bersentuhan, dan sosok Muyun sedang makan sedikit saat ini. Tapi kemudian, bilahnya langsung datang. Tinju dan pedang bertabrakan lagi. Muyun melihat pemandangan ini dan menunjukkannya dalam sekejap. Boom! Raungan keras terdengar berulang kali, dan beberapa prajurit yang jauh juga mendengar suara gemuruh tersebut. Tetapi mereka merasakan sesuatu yang salah. Semua orang mundur. Lima orang Suanyin telah melarang tanah harta karun hutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Seseorang tidak menyerah dan menerobos. Banyak tokoh yang ragu-ragu saat ini. Pada saat ini, batu awan tersedel di dalam susunan. Muyun sedikit tersentak. Serangkaian tiga semburan telapak tangan, kepalan tangan dan jari cukup ampuh untuk membunuh delapan produk utama dunia dengan daya ledak 10 miliar Jun. Itu hanya Suanyin, tapi tidak sesederhana itu. Saat ini, empat orang lainnya juga terus berada di pihak mereka untuk menghalangi serangan Muyun. Suanyin, sebagai kekuatan utama, dengan panik menekan Muyun. Saya terkejut bahwa enam penguasa dunia kecil memiliki kekuatan ledakan yang begitu besar. Suanyin mencibir pada saat itu, hanya, itu mengejutkanku, itu saja. Muyun memandang Suanyin, tapi matanya tenang. Itu dia. Pada saat ini, Muyun bernapas. Nafas dalam tubuh mengembun saat ini. Muyun berkata sambil tersenyum, jadi lebih baik selesaikan masalahmu secepat mungkin. Suanyin mendengar ini dan mendesis. Menyelesaikan, naik apa, dengan kehadirannya, mereka, semua adalah pemimpin dunia. Daya ledak terendah mereka tidak kurang dari 20 miliar, dan masing-masing tidak kalah dengan Muyun. Orang ini, beraninya kamu mengatakannya. Mati. Pada saat ini, Suanyin mengangkat pisaunya dan memotong langsung ke arah Muyun. Pada saat ini, nafas agung di tubuh Muyun mengembun. 10.000 yuan ke surga. Dengan teriakan pelan, tangannya meledak. Kekuatan ledakan teror dilepaskan pada saat itu, dan marka jalan langsung terkena serangan pada saat itu. Saat ini, kekuatan 10.000 yuan, kekuatan untuk kembali ke surga, benar-benar kental saat ini. Rumus, 10.000 yuan kembali ke surga, adalah rumus batas yang diciptakan oleh dewa kuno Yuan House sepanjang hidupnya. Ini melewati seluruh tingkat batas. Ini juga merupakan latihan Muyun sebagai formula bela diri utama di enam tingkat batas. Saat ini, formula ini dapat digambarkan telah mencapai puncaknya. Volume ke enam, enam bentuk terakhir, dan tiga bentuk pertama adalah ledakan pamungkas. Jika tidak, kekuatan ledakan Muyun sebesar 20.000.000 yuan saja tidak dapat menandingi kekuatan lima orang. Namun tiga bentuk terakhir adalah situasi tingkat lain. Pada saat ini, segel besar di langit menyatu dan bermanifestasi pada saat ini, dan kemudian membunuh. Di bawah naungan segel raksasa, ia membombardir batu kental di kaki Muyun. Boom, kelima sosok itu, pada saat ini, berusaha sekuat tenaga untuk melawan segel raksasa itu. Namun, pada saat ini, segel buitian jutaan yuan tidak dilakukan oleh Muyun di alam kelas tiga dan empat Tuhan, tetapi oleh enam kelas Tuhan. Kekuatan ledakannya meningkat, bukan hanya beberapa kali lipat. Boom, raungan keras terdengar pada saat ini. Bumi bergetar terus-menerus, dan susunan batuan awan di sekitarnya bergetar pada saat ini. Kelima sosok tersebut, pada saat ini, semuanya merasakan nafas di dalam tubuh mereka terus-menerus tertekan. Pedang itu menembus kehampaan. Saat ini, Muyun langsung membunuh lagi. Dengan pedang, pedang ki menembus kehampaan dan langsung menuju kedua orang di sebelah kiri suanyin. Boom, suara ledakan terdengar saat ini. Kedua sosok itu langsung ditembus oleh pedang ki. Pedang itu menghancurkan langit, tapi pada saat ini, Muyun tidak berhenti dan menebas dengan pedang lagi. Pedang tajam ki menusuk dua orang di sebelah kanan. Saat ini, kedua pria itu ditekan oleh dayin, dan hanya ada sedikit kekuatan yang tersisa. Saat ini, wajah mereka menjadi pucat pasi dan hanya bisa menyaksikan diri mereka terpotong oleh pedang ki. Pada saat ini, jiwa langsung dipatahkan oleh pedang ki. Kelima sosok itu meninggalkan suanyin sendirian dalam sekejap mata. Saat ini, suanyin memandang Muyun, tapi dia tampak ketakutan. Enam produk utama dunia memiliki daya ledak yang luar biasa, dan formula dunia bahkan lebih menakjubkan lagi. Lebih penting lagi, kendali Muyun atas formula dunianya sendiri. Bahkan lebih menakjubkan, ini sudah berakhir. Pada saat ini, Muyun tiba-tiba muncul di sisi tubuh suanyin, dan segel besar langsung jatuh pada saat ini, membuat tanda rumit di sekitar tubuh suanyin muncul, yang mengikat semua tindakannya. Siapa kamu? Suanyin meraung pada saat itu, bunuh murid rumah suanyinku. Kamu harus mati-matian. Saudara suanyu tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Muyun berkata sambil tersenyum. Mungkin dia akan membunuhnya lain kali. Sepatah kata jatuh, dan Muyun mengayunkan pedang pada saat itu. Raungan terdengar pada saat ini, dan tubuh suanyin meledak pada saat ini. Di seluruh dunia, ketenangan kembali pulih pada saat ini. Sampai sekarang, Muyun merasa sangat lega. Tubuhnya sedikit bungkuk dan wajahnya sedikit pucat. Itu bukan karena cederanya. Alasan utamanya adalah formula 10.000 yuan kembali ke surga dan metode enam orang. Kembali ke pedang dewa menghabiskan terlalu banyak kekuatan di dunianya sendiri. Apalagi, Muyun sendiri memiliki daya ledak 20 miliar di enam produk utama dunia. Kekuatan batas yang tersimpan di dalam tubuh jauh melampaui seni bela diri di alam yang sama. Namun meski begitu, masih sulit untuk menanggung konsumsi sekuat itu. Pada saat ini, batu awan menyegel susunan langit, menghilang pada saat ini, dan pecahan batu berjatuhan. Pada saat yang sama, Muyun datang ke sisi Muyun dan berkata sambil tersenyum, Ayah, aku tidak tahu beberapa ramuan, jadi aku menaruhnya dengan santai. Aku akan mengemas beberapa ramuan untukmu. Muyun memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, enak sekali, ayo pergi. Saat ini, ayah dan anak perempuannya meninggalkan hutan ini. Tidak lama kemudian, ketika barisan pertempuran meredah, banyak orang berbalik dan ingin melihat apa yang terjadi. Namun, saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Apa yang telah terjadi, nafas suanyin dan yang lainnya benar-benar hilang. Saat ini, di antara hutan besar, tanah harta karun suci telah menghilang. Siapa yang membunuh lima orang suanyin? Siapa yang memetik begitu banyak tumbuhan berharga? Saat ini, banyak orang melihat pemandangan ini, tetapi wajah mereka tiba-tiba berubah dan bergegas pergi pada saat itu. Jika Anda dilihat oleh orang lain dan disalahpahami oleh delapan kekuatan sebagai milik Anda, Anda tidak dapat melarikan diri jika Anda mau. Titik-titik-titik-titik-titik-titik Pada saat yang sama, jauh di dalam kuburan, di dalam hutan purba. Sekelompok orang dan kuda bergerak maju dengan hati-hati. Orang pertama adalah suanyu dari rumah suanyun. Berhenti, suanyu tiba-tiba membuka mulutnya saat itu. Apa masalahnya? Di sebelahnya, gunung Tianyang di pavilion Tianji bertanya. Suanyin sudah mati. Suanyu saat ini, nadanya sedikit suram dan berkata, kembali dan lihat. Tapi, tidak ada. Tapi, suanyu berkata lagi, tempat ini tidak akan lari. Ayo datang lagi. Jika suanyin mati, itu adalah tanah harta karun. Mungkin akan dipindahkan. Jika orang lain yang tidak tahu siapa yang melakukannya, kita kehilangan uang, dan mereka juga kehilangan uang. Tetapi jika... Kata suanyu di sini, tetapi dia tidak melanjutkan ucapannya. Gunung Tianyang segera memahami arti kata-kata suanyu dan segera berteriak. Semuanya, mundur. Banyak tokoh yang kembali satu per satu kini. Tidak hanya suanyu, saat ini pihak lain juga merasa orang yang mereka tinggalkan telah dibunuh. Angka kembali pada saat ini. Di ujung istana, di antara pepohonan. Saat ini, ada sekitar ratusan cara untuk kembali ke sini. Suanyu dari rumah besar Suanyun, pavilion Tianji, gunung Tianyang, Yuyin dari Sekte Pedang Suewe, Bing Ching Suan dari Istana Bing Chan dan Ling Jue dari Lembah Dewa Ling Kiao semuanya telah dikembalikan. Saat ini, Ling Jue memandangi hutan dengan tatapan kusam. Harta karun, hilang. Semuanya hilang. Orang-orang mereka juga tewas. Awalnya beberapa pihak menemukan tempat ini dan meninggalkan satu orang untuk menjaganya. Lagi pula, ini bukan waktu yang singkat untuk memetik obat mujarab, jadi tetaplah waspada. Orang-orang seni bela diri lainnya tidak berani melakukan apapun. Terlebih lagi, yang mereka tinggalkan semuanya adalah master dari delapan bidang produk. Tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Pada saat ini, Bing Ching Suan berkata, jika Anda dapat membunuh Tuhan tingkat ke-delapan dan lima orang mati begitu cepat, setidaknya Tuhan tingkat ke-sembilan dapat melakukannya. Dan kamu bisa menghilangkan ramuan itu dalam waktu singkat, yang tidak berarti siapapun bisa melakukannya. Pada saat ini, Yu Yinyin mengerutkan kening dan berkata, dunia Lord Jiupin jarang terjadi. Kali ini kita hampir semua berkumpul di sini. Apakah delapan murid, pin lainnya telah mencapai Jiupin? Belum tentu. Suanyu berbicara saat itu. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang terdiam. Setidaknya sembilan kelas dapat membunuh lima delapan kelas Suanyin dengan sangat bersih. Apalagi sekelompok orang harus menggali bahan obat secara tuntas dalam waktu sesingkat itu. Jadi sepertinya beberapa orang yang hadir dicurigai. Apakah akan ada orang di Tianlo dan Huangge? Awan malam Tianlong Sengzong berbicara sekarang. Tidak. Namun, Lingjue berkata langsung, jika orang yang saya ceritakan benar-benar orang-orang di Huangge dan Tianlo, mereka akan melepaskan saya. Lagi pula, pada akhirnya, pemenangnya masih belum tahu, jadi tidak perlu bertarung sekarang. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang mengangkat alisnya. Mereka adalah sekelompok orang yang paling mungkin berspekulasi. Tapi siapakah itu? Awalnya, semua orang bekerja sama dan masuk ke sini hanya sementara untuk memberi tekanan pada Lou Yuan Chu dan Huang Suo. Sekarang, Bing Qingzuan berbalik dan berkata dengan lemah, tidak peduli siapa itu, aku akan menemukannya. Kata-kata itu jatuh, dan Bing Qingzuan langsung membawa orang-orang itu pergi. Ini mendominasi kuburan, tapi baru saja masuk. Pada saat ini, Lingjuein berkata, siapa yang melakukannya? Mari kita pikirkan sendiri. Hanya, lakukan hal seperti itu, tapi hati-hati agar mendapat imbalan. Lingjuein mendengus dan langsung pergi. Saat ini, Yui ingin melihat ke arah yang ditinggalkan Lingjue dan rombongannya, namun dia mencibir, tidak bisa dikatakan bahwa orang ini yang melakukannya. Dasar omong kosong Lingjue, anakku, benar-benar berensek. Beberapa orang yang tersisa, kini dengan tangan mereka sendiri, telah dievakuasi. Orang-orang terbunuh dan tidak dapat dilacak. Harta suci dirampok dan dihilangkan. Tetap di sini hanya menghalangi diri Anda sendiri dengan sia-sia. Manfaat yang lebih besar mungkin masih ada di masa depan. Adapun siapa yang merampoknya, tidak sulit untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, kita akhirnya akan bertemu dan mengatakan bahwa kita tidak akan bertarung secara menyedihkan. Pada saat itu, jika ruang penyimpanan orang yang terbunuh berisi harta suci di sini, sudah pasti. Tim yang terdiri dari orang-orang dievakuasi pada saat ini, dan suasana tertekan di lapangan berangsur-angsur menghilang pada saat ini. Di istana tidak jauh dari sini, Mu Yun berada di tengah-tengah kuil yang tinggi dan memiliki panorama segalanya. Sepertinya mereka meragukan diri mereka sendiri. Mu Yun tersenyum dan memandang Mu Yun dengan rasa ingin tahu dan berkata, Ayah juga sangat aneh. Bagaimana kamu mengumpulkan obat ajaib itu begitu cepat? Mu Yun berkata sambil tersenyum, Gadget, alat pembatas yang diberikan kepadaku oleh permaisuri ke-8 pada awalnya dapat mengawetkan bahan obat. Tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpannya sepanjang waktu. Kali ini sangat berguna. Saat ini, Mu Yun telah mengumpulkan semua ramuan itu ke dunia Zutiantu. Di dunia Zutiantu, di samping pohon dunia dan di daratan, tanaman herbal tumbuh subur. Mula-mula ramuan ini dibungkus dengan tetesan air. Mu Yun mentransplantasikannya ke sini dan menemukan bahwa mereka tumbuh tanpa bantahan apapun. Dengan cara ini bahan obat tersebut dapat dibudidayakan dengan baik. Kalian delapan niang benar-benar menyakitimu. Mu Yun mengusap kepala Mu Yu Yan dan berkata sambil tersenyum, Aku harus berterima kasih padanya di masa depan. Mu Yu Yan mengangguk. Hati Mingyue ada di antara lima roh, dan kepala klan Suiling adalah kelahiran kembali dan kembalinya orang kuat sejati. Sebaliknya, Mu Yun jauh lebih miskin. Saat pertama kali bertemu Mingyue Xin, dia menganggap dirinya sebagai Raja Peri yang terlahir kembali. Tapi memikirkan rasa puas diri di depan Mingyue Xin. Saat itu, diperkirakan di depan Mingyue Xin saat itu, dia seperti orang bodoh. Kepala klan Wuling dan klan Suiling pernah menjadi orang kuat yang bergelar dewa air. Hati bulan yang cerah ini, tidak heran semuanya begitu kuat. Mu Yun melihat sekeliling dan berkata lagi, Di sini berbahaya. Karena mereka pergi duluan, tidak hemat biaya bagi kita untuk bertemu. Baru saja membunuh beberapa orang, Ayah akan tinggal di sini untuk waktu yang singkat. Tunggu dan lihat. Ya, setelah instruksi Mu Yun, dia datang ke istana dan menetapkan pola batas bawah, yaitu. Pada saat ini, esensi dan semangat dari lima master dunia Suanyin di delapan ranah produk berubah menjadi lima cahaya yang melekat di sekitar jiwa Mu Yun pada saat ini. Melahap darah, bersihkan darah, meskipun keduanya belum pernah meningkatkan kekuatan tempur Mu Yun di masa lalu, mereka telah memainkan peran kunci dalam meningkatkan ranah Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun terlihat tenang dan esensi, kidan semangat dari lima master dunia dan delapan produk mengalir terus-menerus di tubuhnya. Waktu berlalu hari demi hari, mereka yang memasuki kuburan dominan pun mulai menjelajahi area yang belum diketahui guna mendapatkan petualangan. Satu bulan berlalu dalam sekejap, pada hari ini, Mu Yun bangkit dan mencapai kesempurnaan. 30 miliar, 30 miliar Juni daya ledak. Pada saat ini, kekuatan Mu Yun meningkat lagi. Bukan hanya peningkatan yang disebabkan oleh esensi, ki, dan semangat dari lima master dunia dan delapan produk, tetapi pemahaman Mu Yun tentang dirinya sendiri juga meningkat selama periode waktu ini. Ayah kuat lagi. Mu Yun muncul saat itu dan berkata sambil tersenyum, wilayah ayah meningkat begitu cepat, jauh lebih cepat daripada alam ibu. Tapi, mengapa tidak setinggi alam ibu? Mendengar ini, Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, karena ayah tidak berlatih selama ini. Dia telah terjebak dalam ruang dan waktu beberapa kali. Dia tidak bisa berlatih sama sekali. Itu tertunda. Mu Yun tiba-tiba menyadari, jadi, jika ayah tidak terjebak, sekarang dia pasti penguasa alam, atau gelar tingkat dewa. Mu Yun terbatuk dan mengangguk, seharusnya begitu. Mu Yun menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Tuan Wang Chen menyukai ibunya. Ayah, kamu akan menjadi lebih kuat. Jika tidak, jika ibuku berubah pikiran suatu hari nanti, kamu akan tamat. Tapi jangan khawatir, ayah. Aku putrimu. Aku tidak akan seperti ibuku. Aku mungkin akan berubah hati. Mendengar ini, Mu Yun terdiam sesaat. Gadis kecil, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Ibumu dan aku sudah saling kenal sejak lama. Orang kepercayaan yang dikenal di dunia peri di kehidupan sebelumnya. Baiklah ayo. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ayah juga harus bersemangat dan berusaha untuk mencapai keadaan dominan sesegera mungkin. Pada saat itu, kamu dapat menjemput ibumu secara besar-besaran. Ya, ayah dan anak perempuan, sekarang keluar dari istana. Pada saat ini, Mu Yun melihat kembali ke istana besar dan ingin berbalik dan pergi. Saat berikutnya, sosok Mu Yun tiba-tiba berhenti. Ada apa? Ayah, Mu Yun sangat aneh. Ya ner, apakah kamu merasa tempat ini berbeda? Mu Yun berbalik dan melihat istana tak berujung di belakangnya. Berbeda, Mu Yun juga melihat ke belakangnya saat ini. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Mu Yun tiba-tiba berkata, sepertinya begitu. Ah, ini sedikit berbeda. Pada saat ini, Mu Yun seterang obor, sosoknya naik dan melihat ke bawah ke arah istana di bawah. Apa yang berbeda? Mengapa berbeda? Pada saat ini, mata Mu Yun berpatroli di istana. Ayah, lihat di sana. Mu Yun tiba-tiba berkata pada saat itu, ketika kamu menutup pintu sebelumnya, menara tingginya tidak begitu tinggi. Tampaknya menjadi semakin tinggi. Sekarang, tumbuh tinggi. Saat ini, Mu Yun mengubah pandangannya dan melihat sekeliling. Terdapat 101 menara tinggi di kompleks istana besar ini. Dan tidak ada aturan untuk posisi 101 menara tinggi yang tersebar. Pada awalnya, Mu Yun dan Mu Yu Yan juga memasuki menara tinggi. Menara tinggi biasa, dengan total sembilan lantai. Tidak ada yang istimewa. Saat ini, Mu Yun melihat 101 menara tinggi. Tidak. Mu Yun berkata, 101 menara ini terlihat sangat tinggi, tapi, 100 di antaranya lebih tinggi, tetapi yang satu lebih rendah. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun menggaruk kepalanya, yang dia tidak menyadarinya. Pergi dan lihat, Mu Yun sekarang menarik Mu Yun ke menara yang ketinggiannya berkurang. Ketika saya sampai di bawah menara, saya melihat ke atas. Sekalipun ketinggian menara itu jatuh, tingginya masih 100 kaki. Ketika saya melihat ke atas, itu masih bermartabat. Tempat ini mendominasi kuburan. Tidak ada seorang pun yang pernah kesini selama bertahun-tahun. Jika tidak, tanah suci bahan obat tidak dapat dipetik oleh siapapun. Namun, istana-istana ini kosong. Itu normal dan sedikit berlebihan. Pada saat ini, Mu Yun datang ke bawah menara, membuka pintu menara dan langsung masuk. Kebanyakan orang mencari tempat ini dan tidak menemukan apapun. Mereka pada dasarnya pergi. Kota istana ini nampaknya sangat kosong. Pintu terbuka dan suara bergema di kota istana. Pada saat ini, Mu Yun dengan kuat menggenggam tangan kecil Mu Yun. Di lantai satu, cakupannya sangat luas. Seluruh badan menara berbentuk bulat. Lokasi lantai ini berdiameter seratus kaki. Tidak ada yang lain kecuali tiang kayu di tengahnya. Mu Yun, pada saat ini, dengan hati-hati melihat sekeliling, memastikan lagi dan lagi, dan mencoba segala cara. Tapi itu masih biasa saja. Datanglah ke lantai dua dan periksa lagi. Itu masih sama. Lantai tiga, lantai empat, hingga lantai sembilan, tempat tertinggi. Mu Yun masih belum mendapat apa-apa. Saat ini, Mu Yun juga bosan. Dia duduk di jendela di lantai sembilan, menyatukan kedua kakinya dan berkata sambil tersenyum, Ayah, ini tidak terasa aneh. Itu belum tentu benar. Mu Yun tidak menyerah saat ini. Dia datang dari lantai sembilan ke lantai satu dan mencari lagi, tapi tetap tidak mendapatkan apa-apa. Sampai saat ini, Mu Yun menyerah sepenuhnya. Tidak mengherankan, sesampainya di lantai sembilan lagi, Mu Yun memandang Mu Yun dan berkata, lupakan saja, ayo pergi. Jangan khawatir, Ayah. Saat ini, menurut Mu Yun, Mu Yun melihat keluar jendela. Dia baru saja keluar dari istana besar dan menatap matanya. Tidak ada yang istimewa. Ayah, lihat lebih dekat menara lainnya. Mu Yun sekarang menatap menara tinggi itu. Ketika Mu Yun hendak menyerah, tiba-tiba matanya bersinar. Pada saat ini, di puncak menara-menara tinggi itu seolah-olah muncul cahaya yang menghubungkan menara-menara tinggi lainnya. Dan menara-menara ini tampaknya memiliki hubungan yang ringan satu sama lain. Mu Yun melihat lagi dan menemukan bahwa cahayanya telah menghilang. Namun, setelah menatap lama lagi, cahaya itu muncul lagi. Pada akhirnya hanya satu cahaya yang terlihat, bersilangan, dan pada akhirnya cahaya tersebut dikelilingi. 101 menara tinggi, saling terhubung. Intinya adalah menara tempat Mu Yun dan Mu Yun berada. Pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba berpikir. Yaner, tunggu aku di sini. Pada saat ini, Mu Yun terbang dan menghancurkan menara. Sosok itu mencapai ketinggian seribu kaki di atas langit, dan Mu Yun membungkuk dan melihat. Pada saat ini, mata Mu Yun menjadi lebih cerah. Luar biasa, luar biasa. Pada saat ini, Mu Yun tidak bisa menahan nafas. Sungguh luar biasa. Melihat ke bawah dari ketinggian, Anda dapat menemukan bahwa puncak dari 101 menara tinggi berkilauan dan membentuk. Sebuah volume gambar. Jika Anda perhatikan lagi dengan teliti, Anda dapat melihat bahwa bagian tengah gulungan itu adalah menara yang tinggi. Dari bawah, Anda tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa atau menemukan sesuatu yang istimewa, tetapi dari ketinggian. Kunci ini sepertinya dimasukkan ke dalam pintu. Tunggu saja sampai seseorang menekannya dengan lembut. Saat ini, Mu Yun terbang ke bawah dan berteriak, Yaner, keluar. Mu Yun meninggalkan menara saat ini, tetapi Mu Yun menukik ke bawah dan langsung menghantam puncak menara. Dong, suara membosankan terdengar saat ini. Pada saat ini, menara itu langsung ditinju oleh Mu Yun dan diledakkan ke tanah. Pada saat ini, Mu Yun sangat terkejut. Dia tahu kegigihan istana di sini. Banyak orang mencari banyak harta karun dan melampiaskan amarahnya ke istana tersebut. Namun dengan satu pukulan, tidak ada bekas yang tersisa. Ini menunjukkan betapa besarnya kesulitan dan usaha yang diperlukan untuk membangun istana ini. Bahan yang digunakan pun tidak biasa. Tapi sekarang, Mu Yun langsung menghantam menara dengan pukulan. Saat ini, menara itu jatuh ke tanah. Dan seluruh kelompok istana meraung dan gemetar saat ini. Buncangan yang hebat membuat bumi retak saat ini. Mu Yun mengambil Mu Yun dan menyapu dengan cepat. Saat ini, saya melihat ke bawah dari ketinggian seribu kaki. Istana-istana yang menempati tanah luas sepertinya runtuh dan berguncang hebat pada saat ini. Namun, lambat laun, Mu Yun menemukan ada yang tidak beres. Istana-istana tersebut tidak runtuh, melainkan terus mengecil hingga akhirnya berubah menjadi istana. Pada saat ini, sosok Mu Yun jatuh. Melihat istana dari dekat, itu hanyalah sebuah istana dengan tinggi lebih dari satu orang, panjang lebih dari satu meter, dan lebar lebih dari satu meter. Itu benar-benar bodoh. Apakah ini perubahan kota istana barusan? Saat ini, Mu Yun membungkuh dan melihat versi kota istana yang diperkecil. Sama seperti sebelumnya, tetapi pada saat ini, kota itu telah menyusut ratusan kali lipat. Mu Yun juga penasaran dan tertegun saat ini. Saya mendengar delapan niang mengatakan bahwa beberapa sekolah pemurnian senjata ampuh dapat memperbesar dan mengecilkan artefak. Petik 2. Namun, saya mendengar delapan niang mengatakan bahwa seluruh changlan sangat jarang mencapai ini melangkah. Mu Yun tumbuh di sekitar Jiwer, Wang Sinya, dan Ming Yu Eksin ketika dia masih kecil. Dia memiliki banyak pengetahuan dalam aliansi TIAN-YAO. Kota istana itu sendiri adalah harta karun. Mu Yun berbicara sekarang. Mu Yun mengangguk. Simpan, simpan. Mu Yun sekarang langsung membawa kota istana ke gambar langit. Ketika Demi Yagi memasuki Sutyantu, Mu Yun merasakan nafas yang tebal membuat dunia Sutyantu bergetar saat itu. Ini adalah rencana untuk membunuh surga. Guncangan semacam ini akan terjadi jika dibentuk dengan mengintegrasikan dua harta ruang yaitu gulungan dewa dan gambar mata air hijau yang jatuh dan mata air kuning. Hal ini juga didominasi oleh pohon dunia. Jika ruang umum menyimpan cincin, gelang, dan sebagainya, saya khawatir saya tidak dapat menerima istana besar ini sama sekali. Pada saat ini, Mu Yun juga bahagia di hatinya. Ketika istana raksasa itu disingkirkan, Mu Yun melihat ke bumi. Yagi menghilang, dan sebidang tanah ini memperlihatkan tanah coklat tua pada saat ini. Di dalam tanah, dengan sedikit wangi, terlihat sangat lembut. Saat ini, Mu Yun berjongkok, mengambil segenggam tanah dan melihatnya untuk waktu yang lama, tapi tidak ada yang aneh. Namun, Mu Yun tidak mau. Dia mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan memotongnya dengan satu telapak tangan. Sebuah retakan muncul di bumi. Dan pada saat ini, cahaya tau ditampilkan pada saat ini. Mu Yun melihat adegan ini dan tampak sedikit. Terkejut. Keluarkan pedang panjang dan tiupkan tanah ke tanah satu demi satu. Mu Yun melihat lagi dan melihat ada lempengan batu 10 meter di bawah tanah. Pada saat ini, Mu Yun jatuh dan sampai ke lempengan batu. Menginjak papan batu menimbulkan suara hampa. Kosong. Di tangan Mu Yun, pedang tianyin kini terpotong dengan satu pedang. Suara retakan terdengar, dan tubuh mereka langsung jatuh. Hanya saja, turunan ini tingginya hanya 100 meter. Lalu mereka menginjak tanah. Apakah kamu baik-baik saja, Yaner? Tidak ada. Saat ini, Mu Yun melihat sekeliling. Bawah tanah tidak gelap, tapi terang. Saat ini, Mu Yun melihat sekeliling dan melihat bahwa seluruh bawah tanah adalah istana bawah tanah yang besar. Di istana bawah tanah ini, deretan rak terdaftar. Melihat sekeliling, ada gulungan di rak itu. Jika dilihat lebih dekat, gulungan itu, ditulis dengan nama. Formula mendominasi Tianyuan. Ling Feng mematahkan teknik pisaunya. Formula ilahi Hu Yunyuan. Pada saat ini, sekilas, ada semua sajak bela diri. Setidaknya puluhan ribu sajak bela diri ditumpuk di rak. Namun jika dilihat kembali, sebagian besar rumusan pencak silat berasal dari kelas 1 hingga kelas 6. Ketika sampai di ujung rak buku, Anda bisa melihat deretan rak besi yang tertata rapi. Di rak besi, ada berbagai macam tentara sihir. Meski tertutup debu, cahaya prajurit sihir masih membayangi. Pisau, senapan, pedang, tombak, kapak, tomahawk, kait, garpu, cambuk, gada, pedang, tongkat, tongkat, del. Semua jenis prajurit sihir didaftar dan ditempatkan. Setidaknya ada puluhan ribu orang di sepanjang jalan. Inventaris Wu Jue, inventaris Senbing. Pada saat ini, mata Mu Yun membelalak, penuh ketakutan. Segala sesuatu di gudang senjata ini dan gudang senjata sesuai dengan batas negara. Apa sebenarnya asal-muasal kuburan yang mendominasi ini? Bagaimana Anda bisa meninggalkan begitu banyak trik dan inventaris tingkat perangkat? Tetapi pada saat ini, Mu Yun mengerti bahwa sekarang bukanlah waktunya memikirkan masalah ini. Ambillah, ambil semuanya. Mu Yun melambaikan tangannya dan daya tariknya meledak. Gulungan dan tentara sihir jatuh ke langit peta pembunuhan. Ini tidak banyak berpengaruh padanya. Namun, itu cukup baginya untuk mempersenjatai para pejuang di negara kuno Dong Hua. Sumber daya ini tidak tersedia begitu saja. Pada saat ini, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan mengambil semuanya. Ketika hal-hal ini dibawa kembali di masa depan, para seniman bela diri di Kekaisaran Dong Hua tidak perlu khawatir untuk berlatih sajak bela diri dan prajurit dewa. Saat ini, formula seni bela diri dan senjata di istana bawah tanah yang besar semuanya dikumpulkan oleh Mu Yun yang tiba-tiba tampak sangat kosong. Saat ini, Mu Yun terus memperdalam dan bagian depannya menjadi jauh lebih gelap. Mu Yun sekarang melepaskan beberapa manik dari gelang itu. Manik tersebut, dihubungkan menjadi sebuah garis, melepaskan cahaya pada saat ini, melayang di depan dua orang tersebut, dan menerangi area gelap. Mu Yun menyeringai dan berkata, Ini adalah manik roh malam swimming yang diberikan kepadaku oleh permaisuri ke-8. Ini tidak memiliki efek khusus, berguna untuk tidur dan dapat mengatur kecerahannya. Mu Yun mengangguk. Pada saat ini, manik-manik roh malam swimming menyebar pada saat ini, menerangi sekeliling tubuh kedua orang itu sepenuhnya. Kegelapan di mata berangsur-angsur menjadi cerah saat ini. Ayah dan anak perempuan Mu Yun berjalan ke kedalaman, dan manik-manik roh malam gelap air itu juga berjalan bersama mereka, menerangi sekeliling sepenuhnya. Sekitar satu kali pembakaran dupa, tampaknya telah berakhir. Jauh di depan, cahayanya berangsur pulih, namun redup, seperti cahaya yang dipancarkan kunang-kunang di lapangan. Terbuka pada malam hari, berhenti sepenuhnya, Mu Yun sekarang, nantikan dia. Saya melihat dua sosok berdiri berdampingan. Bukan orang sungguhan, tapi patung. Kedua patung itu tingginya 10 meter. Saat ini, dengan kedatangan kedua orang tersebut, cahaya tampak semakin terang. Mu Yun juga menyimpan mutiara air malam. Mereka mengamati patung itu dengan cermat. Mu Yun memandangi dua patung yang hidup itu dengan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, Ayah, lihat, pasangan ini, pria itu tampan dan wanita itu cantik dan mengharukan. Benar-benar pasangan yang dibuat oleh langit dan bumi. Mu Yun mengangguk saat ini. Patung laki-laki berpakaian biru, dengan baju besi lembut di dadanya, bertubuh langsing, dan wajahnya sangat baik. Ini memberi orang perasaan konsepsi artistik yang luar biasa. Wanita itu mengenakan gaun berwarna biru dengan postur anggun dan wajah cantik, bagaikan perih yang keluar dari debu. Ketika pria dan wanita berdiri bersama, mereka memberi orang perasaan bahwa mereka benar-benar cocok dengan dewa dan makhluk abadi. Saat ini, Mu Yun melangkah maju dan melihat kedua patung itu. Mu Yun tiba-tiba berkata, Ayah, aku merasa baik sekali. Baik, pada saat ini, Mu Yun melangkah maju, menarik Mu Yun dan mundur beberapa langkah. Tempat ini jahat. Jika Mu Yun tersihir oleh sesuatu, itu akan sangat buruk. Ayah, jangan khawatir. Mu Yun berkata lagi, Maksudku kebaikan, yang datang dari lubuk jiwa dan berhubungan dengan darah. Mungkin dua yang pertama juga. Rubah. Mu Yun melanjutkan, Saya telah mendengar dari ibu saya bahwa keluarga rubah surgawi ekor sembilan tampaknya merupakan rantai keluarga rubah sebelum bencana kelaparan. Para pemimpin tertinggi dari semua keluarga rubah mematuhi perintah keluarga rubah surgawi ekor sembilan. Petik dua, lagi pula, jika mereka semua adalah manusia rubah, mereka akan memiliki hubungan di antara pemburuh darahnya. Saat ini, Mu Yun mendatangi patung itu. Mu Yun mengikutinya dan berjaga-jaga. Ketika situasinya buruk, dia siap membawa Mu Yun segera pergi. Pada saat ini, Mu Yun dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas patung itu. Tiba-tiba, di dalam tubuhnya, saya dapat melihat rambut panjangnya tumbuh di seluruh langit saat ini, dan di bawah punggungnya, ekor seputih salju muncul saat itu. Mu Yun tercengang. Ini putrinya. Jiwer sendiri merupakan keluarga rubah, dan juga melahirkan sisa jiwa nenek moyang rubah surgawi berekor sembilan di masa banjir dan kelaparan, yang kemudian menjadi wujud rubah surgawi berekor sembilan. Putri kehidupan kedua, apakah dia juga seekor rubah? Mu Yun selalu percaya bahwa dia adalah keturunan kaisar ilahi, dan darahnya harus sangat kuat. Mu Yun harus menjadi teran. Sekarang sepertinya, itu keluarga Fox. Baru saja, tapi ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Di tangan Mu Yun, kekuatan pembatas meletus, seluruh tubuhnya meraung, dan dia ingin membuka Mu Yun. Namun pada saat itu, nafas yang mengerikan keluar dari patung itu. Tubuh Mu Yun terpental. Saat ini, Mu Yun tiba-tiba berkata, Ayah, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Mendengar ini, Mu Yun sedikit lega, tapi dia tetap khawatir. Apakah pemilik kuburan adalah dua orang di depannya, klan rubah. Dan sekarang, cahayanya bersinar. Pada saat ini, cahaya patung itu melonjak dan menyala di sekelilingnya. Saat berikutnya, Mu Yun hanya melihat dua sosok. Saat ini, dia tampak keluar dari patung dan terlihat acuh-ta'acuh. Jika Anda perhatikan lebih dekat, itu adalah patung pria dan wanita. Saat ini, mereka tampil di hadapan Mu Yun dengan jelas, yang membuat Mu Yun merasa bahwa pria lebih heroik dan wanita lebih cantik. Bagaimanapun juga, patung itu sudah mati. Tampilan langsung, lebih banyak gambar. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar. Tubuh mereka ilusi, memandang Mu Yun, tampak sangat terkejut, dan kemudian menatap Mu Yun. Tiba-tiba, roh pembunuh dilepaskan di antara alis mereka. Saat ini, Mu Yun tampak terkejut, tetapi pria itu langsung meraihnya dengan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, Mu Yun hampir merasa nafasnya terkendali dan pikirannya berhenti berpikir. Jangan sakiti ayahku. Saat ini, suara Mu Yun tiba-tiba terdengar. Saat itu, wanita tersebut mendengar ucapan tersebut dan mengangkat telapak tangannya untuk menghalangi tindakan pria tersebut. Jangan impulsif. Suara wanita itu sangat indah dan menggugah jiwa. Pria dan wanita itu jatuh pada saat ini, tetapi pada saat ini, mereka melihat ke arah Mu Yun dan masih terlihat waspada. Sedikit lucu, kamu bilang dia ayahmu. Wanita itu memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, sangat lembut. Iya, wanita itu mendengar ini dan berkata lagi, lalu mengapa kamu adalah rubah dan ayahmu adalah manusia? Begitu komentar ini keluar, Mu Yun memandang wanita itu dengan rasa ingin tahu dan berkata, karena ibuku adalah keluarga rubah, apakah aku sama salahnya dengan ibuku? Petik 2.2, begitu ucapan ini keluar, tidak ada yang salah dengan itu. Wanita itu berkata lagi, apakah ibumu adalah keluarga rubah surgawi berekor 9? Mu Yun hanya ingin berbicara, tetapi Mu Yun berkata, siapa kalian berdua? Ayah dan anak perempuanku tidak punya niat untuk mengganggu kalian. Aku benar-benar minta maaf jika mengganggu kalian. Pemuda itu berkata pada saat itu, maaf tidak ada gunanya. Mu Yun tampak kedinginan. Wanita itu tersenyum dan berkata, kami tidak punya niat jahat. Melihat Mu Yun, wanita itu berkata lagi, tetapi suami dan istriku telah tertidur lelap dan terbangun. Mereka menyadari gejolak darah dan jiwa dari ras yang sama, jadi aku punya pertanyaan ini. Mu Yun terkejut dan berkata, apakah kamu dari keluarga rubah surgawi ekor 9? Ya, melihat ekspresi bangga pemuda itu, Mu Yun bercanda, sekarang adalah era sekarang. Sudah 100 juta tahun sejak banjir dan kelaparan. Saya tidak tahu seberapa kuat rubah surgawi berekor 9 pada masa itu, tapi sekarang. Jarang terjadi di dunia Changlan, dan keluarga Fox tidak kuat, yang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Naga, keluarga Phoenix, keluarga Titan, dan keluarga Kirin. Begitu dia mengatakan, ini, pemuda itu penuh nafas. Sosoknya muncul di tubuh Mu Yun dalam sekejap. Dia mengangkat tubuh Mu Yun dengan satu tangan dan hampir berteriak, apa yang kamu dicarakan? Melihat adegan ini, Mu Yun langsung berteriak, jangan sakiti ayahku. Saat ini, Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanyalah manusia zaman sekarang. Bagaimana dengan banjir dan kelaparan? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Tianhu ekor 9 Anda. Saya tidak tahu, apa gunanya kehilangan kesabaranmu padaku. Terima kasih.